Apa sih kabel setan itu? Kabel setan itu fungsi ini fungsi ini kan ada dua ya fungsi umum sama fungsi cara kerja kalau fungsi umum itu kabel setan bisa kalau dibalap ya bisa majemin waktu bisa memperbaiki akselerasi bisa terus bikin joki buka air lebih gampang bisa jadi power itu lebih cepat keluar powernya lebih cepat keluar fungsi elektronik juga lebih cepat lebih cepat bekerja bekerja lebih cepat terus kalau fungsi teknisnya dia mempercepat reaksi pembakaran oke kita sekarang sudah bersama dengan Koh siapa? Indra mas Koh Indra ini kakaknya Koh Han? benar oh benar oke Koh Indra sering lihat cuma baru sempat konten ini nah ini ada yang menarik ini dari Koh Indra ini spesial riset kabel setan iya spesial riset dan ini sudah banyak terbukti motornya Wijaya ini semuanya pakai iya nah apa sih kabel setan itu kabel setan itu fungsi ini fungsi ini kan ada dua ya fungsi umum sama fungsi cara kerja kalau fungsi umum itu kabel setan bisa kalau dibalap ya bisa rajemin waktu bisa memperbaiki akselerasi bisa terus bikin joki buka air lebih gampang bisa jadi power itu lebih cepat keluar fungsi elektronik juga lebih cepat lebih cepat bekerja bekerja lebih cepat terus kalau fungsi teknisnya ya dia mempercepat reaksi pembakaran oke berarti nambah tenaga juga nambah yang jelas torsinya lebih cepat keluar kalau udah pernah ini gak apa coba dino motor yang tanpa kabel setan terus yang dikasih kabel setan itu perbandingannya bisa berapa relatif oh beda-beda relatif tapi yang jelas yang jelas terjadi perubahan soalnya kan rata-rata juga bengkel sekarang punya dino sendiri nah itu kan jadi baik data ya jadi gak bisa lagi kita ngomong oh ini bagus naik sekian naik sekian belum tentu hasil harus terukur karena hasil sama quality kan beda lagi ya kan ini kita bicara hasil dulu hasil itu harus terukur yang pertama mau dari keystar kita ngetes dia punya akselerasi akselerasi dan waktu dari micron kita turunin berapa banyak temperatur ya terus dari dino ini semua oh berarti gak cuman itu nurunin temperatur juga nurunin nurunin kan pembakaran lebih sempurna akhirnya ring 1 dari piston itu gak ada gas lagi yang yang neken ya karena kalau pembakarannya habis berarti kan bensinnya yang yang tidak terbakar itu gak neken di ring 1 gak masuk ke celah-celah ring 1 berarti banyak kerja juga kalau si kabel setan ini banyak dia dalam satu waktu dalam satu waktu dia bisa bekerja beberapa beberapa fungsi beberapa fungsi dalam satu masa iya nah ini coba dijelasin ini ada ini kan kayaknya beda ini itu sama yang ini beda ini apa nih oh yang ini N2B negatif yang ini F1 cuman ini dulu yang tipe lama ya mereknya masih akselerasi sekarang udah ganti gahar ini tipe gaharnya ini tipe gahar ini juga gahar ini kan apa aja sih kok ada alatnya ada alatnya ada alat jadi disini ini dia menyimpan listrik jadi waktu mercikan busi ini mau membutuhkan negatif langsung ambil dari sini kan busi itu kan perlu positif dan negatif jadi dia mempersingkat mempercepat reaksi kebakaran ini juga ini ada apa ya ini ini pendorong pendorong jadi gimana caranya di mesin ini arus negatifnya itu kuat standby kayak kita makan nasi padang sama warteg makan nasi padang kalau makan nasi padang kan disaji mau ayam tinggal ambil disajiin kalau warta kan harus pesen dulu pilih 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 mau nambah mesti pesen dulu panggil dulu mbak mau nambah kalau padang kan gak saji meskipun sama-sama makan tapi beda penyajian itu istilah gampangnya lah ya sama-sama makan energinya sama oke nah ada berapa tipe kabel ini yang dijual secara umum kita punya tiga 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 paket tiga paket harian oh harian harian satu paket harian terus satu paket lagi harian semi kompetisi terus bisa di upgrade lagi tambah gahar jadinya kompetisi full kompetisi jadi sebenarnya cuma kelengkapan jadi kayak bumbu masakan nambah-nambah jadi ada tahapan tahapan ini ini empat oh empat macem waduh jadi awalnya dari koil satu F1 terus dari abis koil N2B abis N2B N2RS abis N2RS gahar tamat nah ini kan kita udah riset sama bareng sama salin tanggapan mas haris seperti apa sih tanggapan mas haris kan tanya mas haris oh mas haris sih pasti positif ya kalau enggak kan kamu kan dipakailah ya beliau kan gak jualan jadi beliau hanya pakai apa yang berfungsi apalagi mas haris ini kan bener-bener buat fighter abis fighter ya kompetisi ya di liaran iya gak banyak kan sebenarnya aktif di dua dunia itu kan gak banyak betul 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 jadi memang 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 researchnya juga jalan terus mas haris ini researchnya manual tapi jalan terus luar biasa hari ini aja best time ya 10,2 aja jadi tinggal punya aku aja ini yang belum ya intinya mah gak bisa langsung sih harus ada tahapan-tahapannya jadi ngerasain gitu loh satu persatu ini apa sih efeknya ini apa efeknya karena karena yang bisa diambil itu bukan hanya akselerasi tapi banyak banyak fungsi-fungsi lain lagi yang akan didapat ini yang di dua tak matang sama enak jadi jadi listrik kan kalau untuk racing itu kan terutama racing ya kan bukan butuh arus besar tapi butuh arus yang cepat dan konstan konstan itu lah arti kata dari RPM rendah sampai tinggi gak boleh kehilangan suplai karena ini sudah di doming yang bagus koil yang kalau lak beli ada iya jadi benar kita naikin tegangan koil yang besar-besar tapi kalau negatifnya terlambat ya gak jadi apa-apa juga mungkin itu yang jarang terpikirkan oleh mekanik-mekanik banyak semua naikin positif semua naikin ada sih banyak yang naikin positif kalau mesin ya kalau kabel setan kebetulan saya fokusnya di arus negatif karena saya sadar sebenarnya teknologi itu majunya di arus positif di arus negatif itu gak ada teknologinya yang berkembang cuma taruh yaudah rebutan deh semua jadi dengan adanya kabel setan arus ini tuh ya lebih diarahin jadi antara supply dan demandnya lebih teratur jadi arusnya tuh lebih lancar oke nah kalau ngomongin harga nih koindra yang berapa aja sih yang mana keluarga keluarga yang ini 190.000 190.000 yang sekarang tetap tulisan 450.000 itu sama apa bedanya sama cuman bedanya ini ada ini E2RS 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 ini E2RS untuk harian sampai semi kompetisi juga bisa oke bahkan yang yang 2 ini aja juga harus pakai bus kompetisi sebenarnya gak ada masalah jadi setiap setiap mekanik pasti dia bisa ngerancing aku juga denger katanya ada yang harga di atas 2 jutaan itu oh iya gahar oh gahar oh yang ini ini 2,4 2,4 2,4 itu aja berharu aja iya oh gak sama yang lain sama ini iya kalau 1 cent ini berapa 3,590 kalau gahar sih favoritnya mas Aris 200,1 meter berarti ini kan udah bisa kita pasti buat kalian yang order sementara bisa sama koindra ke saya nanti oh siap langsung aja sudah kita mah prestasi sama distribusi jalan terus jalannya bareng ini produk-produk yang kabel setan ini ada banyak macam nanti kita posting di sofi sama instagram yang mau bisa ke nanti ini 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 pasti akan membawa manfaat entah dari mesin jadi lebih awet di setting lebih gampang akselerasi lebih baik pasti banyak pemanfaatnya iya lah dari kasut itu udah pasti selesai iya di setting lebih gampang di bawah 100 ribu kan ada ada kan udah banyak kan yang ikut-ikut coba melihat di sofi itu kan kabel setan harus aja kurang iya udah ada ofisialnya patokannya di ofisial banyak yang palsu banyak yang mereknya kalau aksen kabel setan saya belum denger ya kalau aksen wire udah banyak yang palsu yang nge-jeep-luck juga udah banyak merek-mereknya macam-macam abis ya deh kabel setan mereknya udah terdaftar terdaftar udah air sama kayak racing sari udah air kita beraninya kerja kalau udah air betul mungkin segitu aja Pak Indra oke makasih banget siap tidur kemudian kemudian kemudian